Karena di ujung lagu ini ada hal yang berbeda yang saya nanti mau sampaikan Oke, pengenalan dunia radio tentu juga membutuhkan pengenalan-pengenalan kepada apa yang terjadi di balik Fitri ya namanya tadi ya Apa yang terjadi di balik mikrofon Ada seorang penyiar yang membutuhkan suaranya untuk karakter sehingga musuh terbesar para penyiar Sama seperti saya adalah pada saat saya kehilangan suara Batuk pilak itu adalah musuh terbesar kita Jadi doain jangan sampai ya Kalaupun misalnya saya kecelakaan kaki saya patah 14 terus saya ngejemah di studio Tapi saya masih bisa ngomong, saya masih akan tetap siaran Karena yang saya pakai adalah suara Misalnya kaki sudah digantung, tangannya sudah dikit, baiklah pendengar sekalian Itu gak apa-apa Karena hanya menggunakan suara, tapi jangan didoain Karena istilahnya Kalau olahraga itu Dulu saya ingat ada kata-kata dari pemain bulu tangkis Saya lupa orang, menurut diartan namun, pokoknya kita akan membela bulu tangkis ini sampai saya Jatuh bangun di lapangan bulu tangkis, bolakan sekejar katanya gitu ya Penyiar juga gitu Apapun yang terjadi, jatuh bangun kayak gimana, pokoknya suara harus, halo Jadi orang tidak boleh tahu bahwa saya lagi bete, habis putus pacar, tadi habis tumbrukan, kaki saya patah Tidak ada yang tahu, nah itulah rahasia ada di balik penyiarannya Oke, ini ada lagi Nanti habis ini ada lagi ya Karena nanti habis ini, gaya bicara saya dengan Riani berbeda Segera itu Saya masih bicara tentang kesan, theater of mind, image Mbak, Mbak Anu, Mbak, Anu Mbak Anu, Mbak Anu nanti kapan-kapan kira-kira kira-kira Boleh, saya tahu dia nanti saya cekan-kira Mereka soalnya, bisa masukin ke beberapa Oh, alah, keren, keren, keren Hati yang lain. Hati yang lain. Hati yang lain, Hati yang lain Hati yang lain-hati Hati yang lain-hati Hati yang lain-hati Hati yang lain-hati Buka Di alam yang indah ini Tunggu lihat bahwa Indonesia juga punya banyak Kecantikan alam yang luar biasa Terima kasih banget Tunggu Bukan situ Aduh.. Yak tau, Pro, lo biasa sih denger kayak gitu Tapi gini deh, drive yang pertama kan setau gue memang Gak senyata kan gak, gak, gak direncarin dari awal Akhirnya lo terkenal sebagai seorang Adventount Presenter gitu Awalnya sih Awalnya sih memang gue ngirimin casting untuk presenter sport gitu kan Kayak ada yang tiju-titu gitu kan Betulkah, sudah aku coba, untuk itu saya nggak tau Tapi aku tahu aku telak, Gakerima cuma aku Kerimutnya Terus gue di pemerintian, gue telpon untuk casting si acara Bicara Ketorang ini Waktu itu badanku kalau udah badan-badah kan gue baru balik dari arut jeram tak pede gitu Terus gue ditanyain, ini casting acaranya, programnya kamu bisa satu bulan ada di Dayang, misalnya ibu Bisa kamu juga mencari ibu, maaf, maaf Tapi sebenarnya ketidaksengajaannya adalah kalau gue sih percaya apa-apa Kalo lu pecah orang nyitiwa, lu bisa nyata-nyata Emang waktu ini VK kan terus lu udah nangat lu Nangat gua dari wajah gua nangat Jadi dari gue SD tuh, gua tiap hari tuh Ketanya udah kekauan dan gua nangat TVR TAPR Ya, tuh Terus itu asalkan kami tuh dari Jauh Gusto Jadi ceritanya dia melakukan eksploran Kayak gitu Dan setiap gua nonton itu gua yakin gua pengen terjadi disitu Gak tau gimana caranya Dan arah gue mulai tuh gua masih ke SMP SMP kan ada kaya bimbingan kaya gitu kan Gua pengen udah kaya jadi TV Gua mau, gua ga dulu Pokoknya gua mau kerja di TV, gua mau ingin jurnalis gitu kan Ehm, waktu gua SMP gua inget banget Sonten acara TV, MTV Extreme Hostnya tuh si Gabriel Luis Iya, iya Dia angkat, sorry, pantai Amerika Dia coba berbicara di orang-orang rata ekstrim di Indonesia Kita di seluruh dunia Mungkin kalo di Indonesia ada program kayak gini Gua mau kerja kayak gitu Pokoknya entah gimana caranya gua masuk TV dulu Gua kerja di TV, maksud gua jadi jurnalis Siapa tau gua bisa punya kesempatan untuk punya program serupa Ya punya Life Force On Gua punya dream awalnya ya Ya punya awalnya Gua katanya jadi news presenter juga sempat News presenter sebenernya itu adalah acara gua dimana gua bisa Maksudnya TV? Lu udah bisa kasih dari kesempatan Selain duit ya? 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 Selain duit ya jadi lebih santai Karena buat gue misalnya Gua ga penting Gua harus nge-nge-nge-nge naik taksi Atau naik koci segalanya Tidak ada masalah nih Dari beberapa guncak Sebenernya lu Sampai ya terkain-kain gua di berat Jadi ya no problem Terus kalo misalnya suatu hari gue Adepin satu drama Hidupan yang najam Tidak nyata ampun Gua pernah liat temen-temen gua di daerah Alhamdulillah sesuatu yang nge-nge-nge lebih berat Gua rasa Ah nanti aja lah Dia yang nge-nge lebih berat Dan mereka panggil Jadi kenapa gua engga? Gitu Riani Jankaru Kesan apa sih yang sebenernya tadi Saya lagi mau ngasih kesan akrab Bahkan bertanya sesuatu yang sebenernya lebih pribadi Tentang dia Tadi jauh kan cuma Woi 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 Kenapa? Karena Riani Jankaru baru ditinggalkan Meninggal sama suaminya Tapi saya gak mungkin nanya on air Gak mungkin nanya Suaminya meninggal ya Kesannya gak etis Gitu kan Jahat bener gitu Tapi Akhirnya dia cerita sendiri Karena saya cuma nanya Apa sih yang Riani dapet dari kehidupan ini? Oh saya belajar gini Sama seperti yang saya kehilangan Nanti ya Jadi kita terusin dulu Tapi si Nani mau tanya Kesan Jadi kadang-kadang di dunia radia itu ada beberapa trik Yang masih disampaikan ke pendengar Saya tadi mau ngasih tau ke pendengar ada sesuatu di hidupnya Riani Tapi saya gak nanya langsung Di awal saya mau kasih tau ke pendengar bahwa Nih anak jago banget tentang alam Tapi saya gak bilang gitu Gak bilang gitu Saya cuma nanya Woi pernah kesini? Woi pernah kesini? Ada apa kesini? Itulah kaktik atau trik Dan ditentukan dengan sebuah skenario Atau script Ya sehingga Itulah yang dikerjakan oleh produser Sampai nanti akhirnya jadi menjadi produk sebuah show di radio Aku gak mau ngomong sendiri sebenernya ada yang mau ditanyain Ada yang tanya gak? Yes Ada yang namanya di stasiun radio itu beberapa Jabatan Ada yang namanya program director Program director itu adalah yang menentukan bunyi apa kita misalnya radio ini Bulan Juni ini kita akan bunyiin semua yang serba positif Kita akan bunyiin Yuk kita ngajak pendengar senang yuk Nanti bulan Agustus kita bunyiinnya tentang kemerdekaan yuk Sehingga nuansanya 17 Agustus Itu program director Nah music director adalah yang menentukan tipe lagu apa sih yang akan kita putarkan Ya jadi kalo malem puterinya lagu yang beri hatiku Gitu ya Karena kalo lagu diputerin pagi-pagi orang yang lagi nyumpir juga Ini kenapa sih aku lagi butuh semangat jangan dikasih hati perih-perih katanya Nah atau juga ada tim produser yang menentukan sebuah acara Dan satu lagi terakhir researcher Researcher itu adalah orang yang misalnya gini Saya mau wawancara Mbak Ainun dari apa namanya dari Akademi Berbagi Researcher saya udah telepon ke Mbak Ainun Mbak Ainun lahirnya dimana sih? Oh dulu sekolahnya dimana? Kan gitu ya Mbak Dulu sekolahnya dimana? Oh ya sempet sih itu ya Oh kenapa kok jadi at Pasar Sapi ya account twitternya? Oh dulu rumahnya dekat Pasar Sapi Nah sehingga pada saat saya wawancara sama Mbak Ainun di studio waktu itu Oh jadi rumahnya dulu dekat Pasar Sapi Sebenernya gitu ya Sehingga namanya at Pasar Sapi Nah hal-hal kecil ini dilakukan oleh researcher Satu lagi paling bawah adalah operator Operator itu yang bertugas untuk mengatur semua teknis Artinya lagu disambungin ke iklan Iklan sambung ke Ya sekarang ngomongnya sekarang Itu operator Sudah gitu Tiga menit lagi Tiga menit lagi abis ini ngomong ya Udah abis waktunya abis Nah itu si operator nanti memberitahukan karena harus masing-masing Teman-teman di dunia radio sudah pernah dibuat satu research Jadi ternyata bahwa kemampuan otak manusia untuk bisa menerima omongan dengan konsentrasi penuh itu hanya sekitar 3 menit Jadi di luar atau setelah lewat dari 3 menit Kita tetap dengar Tapi otak kita sudah tidak disitu Ya Berarti gak maksudnya Dengernya sih denger Tapi udah gak tau udah mikirin pacar udah mikirin yang lain udah mikirin apa Tiga menit pertama kita masih bisa dengar Dan mengerti Dan paham Nah ini by research Yang memang dibuat berdasarkan survei kepada setiap orang Sehingga kalau bicara kelamaan Itu akan sangat berbahaya bagi sebuah program Kecuali memang ada sesuatu yang sangat penting Sangat penting itu contohnya apa Siapa yang senang bolak Di radio dulu pernah ada reportase bola gitu ya Itu 45 menit Kalo dia ngomong bola gak didengarkan Wah masuk lagi Masuk lagi Aduh gak masuk Dia gak akan lepas selama 45 menit Tapi kalau cuma ngobrol 3 menit dia akan hilang Itu namanya durasi Sehingga harus dengan hati-hati dibetulkan Artinya jangan sampai kelamaan Karena kalau gak nanti konsentrasi gak akan ada Kecuali sangat penting Ada lagi? Itu kan tadi ngobrol barianinya emang orangnya enak gitu kan? Ya Kalo misalnya ketemu dengan Ternyata sekurian cuma ngomong ya enggak ada yang enak gitu Pintar Pernah Jadi saya waktu itu pernah berbicara kepada Sebenernya bukan dia enggak aja karena Karena gak mungkin saya akan udah ke studio kalo memang dia gak mau ngomong Ternyata sekurian Saya berbicara di radio selama ini karena Bukannya saya bilang jelek tapi cara bicara dia memang agak sulit dimengerti Sehingga harus Gitu kan Enggak angki Aku bukan mau ngambil suara angki aja Tapi aku mau ngambil emosi Spiritnya Angki sekarang menjadi salah seorang pelopor dari tunarungu yang mau bekerja gitu ya Jadi mereka menghimpun teman-teman tunarungu yang lain untuk sama-sama ada di satu wadah organisasi